Teman-teman yang akan diterima dalam gereja katolik Selamat malam Sungguh bahagia mau jadi orang katolik Coba wajah-wajahnya Oke, Andrea senang gak? Masih manggil bapak lagi atau gimana? Udah gak ya? Manggilnya Om gitu ya? Oh bukan ya? Koko, bukan Koko ya? Bukan ya? Siapa manggilnya? Romo Karena sudah lama harusnya Sejak 5 SD Andreas ini terima komuni Apakah orang tuanya hadir? Oh ibu ya Boleh tanya gak ibu? Kenapa Andreas terlambat terima komuninya? Nah loh ibunya nih Kenapa ibu? Ingat? Karena gak ada yang ngantrin ya katanya ya Gak ada yang ngantrin ke Anodus waktu itu ya Harusnya sudah saatnya terima komuni Tapi gak ada yang ngantrin ke gereja Akhirnya teman-teman terima komuni Dia sendiri gak terima komuni Kasian ya Andreas Tapi sekarang sudah terima ya nanti ya Oke, Bapak Ibu Mari Kenapa? Kalau orang mau menyambut Kristus Dulu Berapa tahun yang lalu ya Berarti ya Hampir 40an tahun yang lalu Wah saya pakai dasi Terima komuni Pakai jas putih saya ingat ya Disiapkan sungguh-sungguh Kenapa? Menerima siapa? Kristus Tuhan Sungguh kalau di daerah-daerah itu Apalagi di Flores Ataupun di Timur sana ya Wah disambutnya luar biasa ya tuh Sukacita betul ya Yang orang Floresnya sungguh-sungguh Kenapa? Berbeda dengan baptisan Berbeda kita ulang tahun Ataupun pernikahan Sekalipun Orang menerima Kristus Sungguh-sungguh Dipestakan Sungguh-sungguh Karena apa? Kristus mau hadir Mau masuk Mau terlibat Juga mau peduli Pada kita Yang berdosa Amen Ini poin yang pertama Saya juga tadi Ditelepon siang-siang Habis misal Di Sebuah kantor Di Soho sana Di Central Park Waktu itu Kalau tidak salah tadi siang Namanya Ramo bisa gak Menggantikan Karena saya gak ada Agenda untuk malam hari ini Mau yang sepeda Saya tadi sebenarnya Sore ini Tapi Susteriasi minta Apakah bisa Menggantikan Ramo V Karena Ramo V Ada urusan Yang luar biasa Penting Menyambut Para pemuka-pemuka agama Dengan Bapak Presiden ya Semoga Tetap dilancarkan Paroki ini Dan jauh lebih mulia Ada pastor yang Sorenya gak punya pekerjaan Dia sudah menggantikan Eh malah saya bertemu dengan Lima orang yang mau Diterima dalam gereja katolik Harusnya tugasnya pastor paroki Betul ya Tapi minimal Saya menggantikan beliau Karena mereka Beliau juga Sungguh menggantikan Seluruh Imam-imam Yang ada di Jakarta Untuk mendampingi Bapak Presiden Yang sedang berkunjung Bapak Ibu Semua ada saatnya Saya menolong Karena saya juga nanti Juga akan ditolong Tapi ketika Saya selalu memberikan Yang terbaik Pada orang lain Saya diberikan Jauh lebih Baik Itu saya katakan tadi Siang Bapak Ibu Jangan Memberikan sesuatu Yang tidak baik Kalau sekarang Anda ingin memberikan Yang terbaik Jangan nunggu besok Besok Lusa Lain lagi Minggu depan Lain lagi Kenapa Minggu Atau besok Sudah punya Kesulitannya sendiri Hari ini Saya Anda Kita semua Khususnya Teman-teman Para saudara Yang ingin menerima Mengikuti Kristus Dalam gereja katolik Harus kita Rah Ya kan Kita syukuri Bersama Dipersiapkan Dengan Baik Sakramen Sebagai pintu Masuk Sehingga akhirnya Dosa kita Diampuni Bukan berarti Kita akhirnya Semuanya aja Enggak Tetapi Malah kita menjadi Orang yang harus Bijaksana Seperti bacaan Injil hari Ini Ada berapa orang Yang disebutkan oleh Tuhan Yesus tadi Sepuluh Lima yang bodoh Lima yang Bijaksana Nah Yang bijaksana Siapa nih Kira-kira Disini Apakah ada Apakah banyak Malah yang bodohnya Ya Ada yang setengah-setengah Kadang-kadang bodoh Kadang-kadang bijaksana Tapi banyak bodohnya Pinter sih Pinter Tapi pinter Bodohin orang Semoga Umat di paroket Kalvari Tidak ya Semuanya bijaksana Amen Iya Sukacitanya Akan hadir Ketika Anda Saya kita semua Bersukacita Karena apa Kalau Kita bahagia Hari ini Kita Tidak usah Nunggu-nunggu Oh saya besok Ataupun Lima tahun lagi Saya pastikan Bahagia Menjadi orang yang Sukses Menjadi ayah yang Baik Menjadi suami yang Setia Jangan ngomong Lima tahun lagi Tapi Sekarang Kenapa Sekarang Ada cerminan Besok Kalau kita hidup Bahagia Itu benar Di dunia Saat ini Maka di surga Juga sama Jadi nunggu Nanti deh Kalau saya sudah tua Sudah gak bisa apa-apa Mau mati Baru berdoa Baru ngaku dosa Sama pastor Mending Kalau pas Lagi Sudah Tua Lagi sakit Bisa Terima sakramentobat Perminyakan Nah tiba-tiba Ditabrak bajaj Ceprat Langsung ke lengan Langsung ke gerotak Lupa Gak bisa buat apa-apa Gak bisa ngaku dosa Emang enak Gitu ya Udah gak dapat Perminyakan Gak dapat sakramentobat Mati masuk Raka Amit Amit Jangan sampai ya Nah itu Kalau kita Sungguh siap Siap Seperti yang tadi Kita dengar Jadi siang bodoh Ketika pengantin datang Panik Kenapa Minyaknya kehabisan Belum beli Di warung depan Gitu ya Harus siap-siap Minyak Sama Kalau kita punya handphone Kalau gak di cas Ya sudah Repot Gak bisa lagi Telepon Sang pacar Atau kebetan Gak bisa ditelepon lagi ya Habis Pulsannya Habis Baterai Handphonenya Maka harus siap Siap Seperti Kita semua Yang saat ini Menyiapkan Berjaga-jagalah Karena waktunya Akan Tiba Kalau kita menyiapkan dengan baik Pahala Kebaikan yang luar biasa Baik Sehingga dosa-dosa Yang kita lakukan Disingkirkan semuanya Ketika Tuhan datang Bos Siap Saya siap Ikut Santo Petrus Dan juga Santo-santa yang lain Dalam kerajaan Allah Tapi nanti Saatnya Hari ini Kita masih punya banyak PR Istri Harus tetap Dicintai Suami juga Harus tetap Disah Iangi Hutang-hutang Juga harus Dilu Nasi Betul ya Kalau yang mengutangin Juga syukur Alhamdulillah Makin berbuat Banyak Kebaikan Sehingga akhirnya Kita punya Simpanan Kebaikan Sehingga Saatnya nanti Kita sudah Siap Karena apa Tuhan Begitu baik Kepada kita Melebihi dosa-dosa Kita Oleh karena itu Mari Jangan seperti Gadis yang bodoh Dia beli ke warung Saat lagi beli Pengakirnya sudah Datang Pintu sudah ditutup Mau makan yang enak Sudah habis Batas waktunya Ya sudah Gak bisa Akhirnya besok Akhirnya gak kejadian Sama Kalau kita gak menyiapkan Dengan sebaik-baiknya Kita gak dapat Sukacita bersama Dengan penganten itu Kalau kita diundang Ke Pesta Perkahwinan Maka Dalam bacaan pertama Juga kita Mendengar Hindarilah Jadilah Engkau Kudus Seluruhnya Janganlah Mengikuti Perca Bulan Hiduplah Dengan Istrimu Tadi siang Saya mengatakan Iya Dengan istri yang satu Di Bandung Istri yang kedua Di Bogor Istri yang ketiga Di Amerika Bukan itu maksudnya Ya kan Tapi istri yang satu Selamanya Maka Yang calon pengantin Siapa tadi Ada ya Siap-siap Nah Jadi orang katolik Istrinya cuman Satu Apakah ada calonnya Sini juga hadir Gak ikut Mana Dimana Saya boleh tahu Di belakang Boleh dong tahu Gak ada ya Gak kelihatan Ah bikin malu aja Romonya Karena apa Ya itu dia Suka cita Anda menjadi Calon Suami Yang sudah Mau menjadi Orang katolik Maka Iman katolik Ajaran iman katolik Sungguh Akan mengikuti Calon Istrinya yang sudah Katolik ya Bapak ya Oleh karena itu Bersyukulah Sehingga Sakramen Perkawinan Yang nanti Juga akan diterima Oleh Saudara ini Semakin lebih Kuat Untuk menjadi Keluarga Katolik Yang setia Semoga Keluarga Koga disini pun Ingin Mencontoh Keluarga Nasaret Sekali Untuk selama Lamanya Cinta keluarga Mengalahkan cinta Segala Galanya Amin Kemulian Bapak dan Putera Dan Roh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang Selalu Dan sepanjang Segala apat Amin Kita bangkit berdiri Kita memperbarui Iman Kepercayaan kita Aku percayakan Allah Soppanze Kepercayaan kita Terima kasih.